PANDEMI COVID-19 Pandemi COVID-19 yang melanda negara di seluruh dunia menjadi ancaman yang sangat luar biasa. Akibat pandemi ini, banyak kegiatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, hingga olahraga dibatalkan atau ditunda. Bahkan kegiatan agama seperti puasa Ramadan ada yang mengusulkan untuk ditangguhkan atau ditunda pelaksanaannya. Usulan tersebut disampaikan oleh politisi Aljezair bernama Nurdin Bokruh. Seperti dikutip pelaman Middle East Monitor yang menghimbau agar ibadah puasa Ramadan tahun ini ditangguhkan. Ia beralasan puasa memiliki resiko kesehatan dan dapat berkontribusi pada meluasnya virus corona. Permintaan yang sama juga diusulkan salah seorang relawan Jokowi, Rudy Falinka. Ia meminta agar Majelis Ulama Indonesia MUI atau Kementerian Agama bisa mengeluarkan fatwa tidak berpuasa di saat ada virus corona baru COVID-19. Menurutnya, orang yang tidak berpuasa di saat corona bisa mengganti dengan membayar vidiah atau denda. Kontan pandangan tersebut memancing kontroversi sekaligus reaksi keras terutama di media sosial. Kedua ormas masa Islam besar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan NU juga menolak adanya usulan tersebut lantaran tidak tepat jika diterapkan saat ini meski sedang ada wabah corona. Ketua Majelis Tablik PP Muhammadiyah, Samsul Hidayat mengatakan, usulan untuk membuat fatwa tersebut kurang tepat lantaran sebagian besar umat Islam Indonesia ini masih sehat. Ia menjelaskan, semua umat Muslim yang berakal, sudah balik, sehat, dan tidak sedang berpergian, diwajibkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Namun jika orang Islam dalam keadaan sakit atau berpergian, dibolehkan tidak berpuasa. Pandangan yang sama juga disampaikan Wakil Ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Yayi Haji Misbahul Munir. Secara tegas, ia menolak usulan fatwa yang memperbolehkan umat Islam tidak berpuasa di tengah COVID-19. Karena menurutnya, orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa itu sudah ada ketentuannya dalam Islam, yakni seperti orang sakit atau orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Ibadah puasa Ramadan tinggal hitungan hari. Semoga di bulan penuh berkah ini, umat Islam bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk meski di tengah wabah virus corona. Dan semoga dengan doa-doa yang kita panjatkan, virus corona segera hilang dari muka bumi. Terima kasih telah menonton!